Seorang istri itu haram meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas Bahkan dia bisa diharamkan mencium bau surga Tapi faktanya ada tipe-tipe suami yang memang sama sekali tidak layak untuk diperjuangkan dan lebih pantas untuk Anda tinggalkan Atau lebih tepatnya nih, pantas untuk digugat cerai Nah disini saya akan bicara tentang 5 tipe suami tersebut Ya mudah-mudahan tidak ada dalam diri suami Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda imbir rahmati Allah Baik sebelum saya membagikannya kepada Anda Saya persilahkan Anda untuk mencatat dan menyimpan terlebih dahulu nomor yang tertera di sini Di mana Anda bisa berkonsultasi dengan saya terkait rumah tangga, cinta, dan asmara Oke kita langsung saja ya Suami yang sangat pantas ditinggalkan atau digugat cerai istri itu Yang pertama, suami Anda berbuat syirik atau berpindah keyakinan Ya kalau yang ini jelas sekali Ya bukan lagi pantas ditinggalkan tapi wajib ditinggalkan Karena wanita muslimah itu tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan laki-laki yang muslim Yang kedua, suami Anda menolak syariat agama Ya entah itu sengaja meninggalkan sholat Tidak pernah mau puasa ramadhan Tidak peduli halal haram dan sebagainya Ya sahabat bunda, seseorang yang tidak mau diatur dengan aturan agama itu Biasanya hawa nafsunya itu sulit dikendalikan Jadi jangan heran kalau ada suami yang sampai tega Menempeleng, meninju, mencekik Bahkan ada yang sampai membunuh istrinya Karena memang kehidupannya itu jauh dari agama Dan tidak mau diatur dengan aturan agama Ya kalau suami Anda punya ciri yang seperti ini Dan tidak mau diajak untuk kembali ke jalan yang benar Maka dia pantas ditinggalkan atau digugat cerai Nah yang ketiga Suami Anda ini hobi bermaksiat Dan tidak mau meninggalkan kemaksiatannya itu sama sekali Jadi suami Anda ini hobi untuk mabuk-mabukan Konsumsi narkoba, judi, korupsi, main perempuan Selingkuh berkali-kali dan sebagainya Dan ketika Anda mengajak Atau mencoba mengingatkan suami Anda dengan baik-baik Bahkan sampai tahap mediasi Suami Anda ini masih tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya Maka suami Anda ini layak ditinggalkan Alias digugat cerai Lalu yang keempat Suami yang melalaikan tanggung jawabnya Tidak memberi nafkah Bukan karena dia tidak mampu Tapi memang tidak mau menunaikan tanggung jawabnya Kalau kasusnya suami Anda ini masih mau berusaha untuk mencari nafkah Tapi hasilnya ya mungkin belum sesuai harapan Itu bukan alasan yang tepat untuk meminta cerai Karena dia itu masih melakukan tanggung jawabnya Nah tapi kalau sehari-hari ini Misalnya suami Anda ini kerjaannya hanya molor Main games, malas-malasan Disuruh kerja juga tidak mau Malah nyuruh istrinya kerja Lalu tiap kali istri gajian dia malah minta jatah uang Wah ini jelas-jelas tidak layak untuk dipertahankan Ya Anda boleh meminta cerai kalau suami Anda itu sudah seperti ini Lalu yang kelima Suami yang zolim dan suka menyakiti istri tanpa rasa bersalah sama sekali Nah ini yang seringkali dialami oleh para istri Jadi suami itu suka main kasar Main tempeleng, main pukul Katanya itu sering menyakitkan Nah sudah begitu nih ditambah lagi suami itu selingkuh Berkali-kali tanpa malu-malu Wah ini berarti ahlak yang memprihatinkan sekali ya Bunda ya Ya suami yang seperti ini sangat layak untuk digugat cerai dan ditinggalkan Baik itu tadi ya 5 tipe suami yang pantas ditinggalkan atau digugat cerai oleh istrinya Nah semoga kelima-limanya itu tidak ada dalam rumah tangga Anda ya Tapi bila ada satu atau dua poin yang Anda temukan di diri suami Langkah pertama ya tentu saja Anda ajak dia untuk kembali ke jalan yang benar dulu Baru kemudian bila dia memang tidak menunjukkan kemauannya untuk berubah Maka saran saya ya segera tinggalkan Ya karena suami-suami yang seperti ini Ya lebih banyak menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga Baik itu yang bisa saya sampaikan Dan bila ada pertanyaan atau ingin konsultasi terkait urusan rumah tangga Silahkan Anda bisa langsung saja menghubungi nomor berikut ini Ya akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!